Anies Baswedan heran, masyarakat gampang kredit kendaraan tapi sulit cicil rumah. Publik sentil janji DP 0 rupiah. Beredar potongan video soal Gubernur DKI Jakarta Anies Baswedan yang keheranan soal masyarakat Indonesia begitu mudah untuk kredit sepeda motor, namun tidak dengan cicil rumah. Video tersebut dibagikan kembali oleh akun atlambegosip di jaring media sosial Instagram. Anies mengaku heran bukan main dengan pengaturan ekonomi masyarakat soal kebutuhan barang primet. Hal itu terkait dengan perkara gampangnya masyarakat yang lebih memilih untuk kredit kendaraan seperti sepeda motor dan mobil. Sementara itu, Anies heran masyarakat sangat kesulitan untuk kredit rumah. Bahkan saya sampai bilang gini, kenapa ya di republik ini nih kalau mau kredit motor gampang betul? Oke, mau kredit mobil gampang betul. Kenapa sih mau kredit rumah susah? Tutor Anies dalam video dikutip suara.com Senin 5 September 2022. Anies menjelaskan bahwa nilai kendaraan sepeda motor dan mobil sebenarnya akan turun setelah dibeli. Berbeda dengan rumah yang nilainya akan naik setelah dibeli masyarakat. Lah, kita ini mengangkat yang dibawa biar naik ke atas dengan cara punya rumah sambungnya. Tayangan cuplikan tersebut seketika ramai dibanjiri beragam tanggapan. Kebanyakan warganet menyinggung soal kelanjutan janji DP 0 rupiah yang disebutkan oleh Anies Baswedan. Janji DP 0% gimana pak? Jangan bikin narasi aneh-aneh dulu deh dari seorang warganet. Rumah DP 0% gimana kelanjutannya? Komentar seorang warganet. DP 0% tuh gimana pak kelanjutannya? Tutur seorang warganet. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!